Intro Wakil Wali Kota Bungkulu Deddy Wahyudi melakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Musala Al-Aziz Ikatan Keluarga Pandan Meninjau Kota Bungkulu. Di Jalan Merpati 5, Keluran Raumakmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kamis 29 September 2022. Pembangunan Musala Al-Aziz ini dilakukan oleh Ikatan Keluarga Pandan Meninjau Kota Bungkulu sebagai bentuk nyata semangat para warga dalam menjalankan ibadah serta mendukung program Bungkulu religius dan bahagia. Deddy Wahyudi menyampaikan bahwa Musala Al-Aziz ini akan menjadi bagian dari IKPM untuk memperoleh tiket masuk ke surga. Seperti hadis Buhari nomor 450 dan Muslim nomor 533. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkannya istana di surga. Pada kesempatan itu juga, atas nama Ibunda Tercinta Deddy Wahyudi turut menyumbangkan 50 saksemen untuk pembangunan Musala Al-Aziz IKPM. Di akhir, Deddy menyampaikan terima kasih kepada IKPM karena telah membantu dan bekerjasama dalam mewujudkan Bungkulu yang religius melalui pembangunan Musala Al-Aziz. Selanjutnya, usai melakukan peletakan batu pertama Musala Al-Aziz, bermodalkan sepeda motor, Deddy Wahyudi menyerahkan BPJS gratis secara door-to-door atau rumah-kerumah kepada 5 keluarga di Kelurahan Rawamakmur. Deddy menambahkan, pemerintah kota Bungkulu selalu ingin memberikan kebahagiaan untuk warga kota Bungkulu, salah satunya melalui program BPJS gratis. Karena saat ini ketika ada warga yang sakit tidak perlu pusing, karena pemerintah yang akan menghandle biaya pengobatannya termasuk juga BPJS yang menunggah akan diaktifkan. Ya, ini program pemerintah kota Bungkulu, di mana wali kota, wakil wali kota ingin warganya bahagia. Salah satunya adalah ketika warga yang sakit tidak perlu cemas, tidak perlu pusing, karena pemerintah menghandle biaya pengobatannya. Bagaimana yang menunggah? Yang menunggah pun kita aktifkan. Hari ini saya dengan Pemimpah Dewan, Pd. Dianto, Bukadis, Camat, dan Pak Lurah, kami menyerahkan BPJS door-to-door, sampel saja, karena ribuan agak mungkin. Nanti secara kolektif pada, nah ini kami serahkan kartu BPJS-nya, semoga warga bahagia. Sendi, HDTV, melaporkan.